waaah ada magnetman sudan dosa kembali lagi disini dan kali ini kita akan masuk runa empat dan melawan akbar yang punya rekor sama seperti saya 3-0 tadi respetal kita sama hafiz agak epic dimana kita akan udah menjebak hafiz dengan Charizard dan Windows kita jadi si hafiz gak bisa menang lagi apalagi scriptingnya burn lagi dan untuk timnya akbar kita belum tahu apa isinya jadi penasaran karena kayaknya belum pernah ngawin dia sama sekali kalau dia akan mulai aja let's go beli kita akan hopefully dia buat tim yang menarik tapu lele, nine tails, tapu buru, arcanine, garcum, celestial ini timnya mirip VGC 18 jadi nostalgia ya mirip-mirip kayak VGC 18 itu arcanine soalnya karena arcanine jadi intimidator terkenal di era dulu garcum jadi ground attacker yang terkenal dulu mau bring back memory tuh kita akan pakai crash our boy Magnezone bener-bener wajibawa sama Charizard kita bawa Charizard Landorus dan Magnezone tapi sebelumnya kita pikir-pikir dulu lele bisa gak? kartana bisa gak? untuk matchup ini wow untuk kartana sih kartana membantu saya buat tapu lele tapi buru tapi kita punya Magnezone buat still move dan Magnezone pun gak peduli nine tails karena special defense Magnezone lumayan bagus dibanding kartana gak kayak kupuk kertas waifah, let's go oh wait lendorus bisa juga sih kayak pakai lendorus aja biar intimidate pressure dan here we go boy match round 4 mawan akbar good luck akbar man, jadi kangen pergi salam boss nih i mean 17 lihat timnya akbar tapi kita akan lihat apakah ada perubahan dari timnya tapi ada move to tour gitu atau apa? kan move to tour mengubah segalanya ingat itu tapu lele dan celestella oke obvious playnya kita akan protect kita harus hati-hati tapi sebelumnya celestella bisa aja substitut dan kita gak mau kena itu restnya juga kalau kena substitut celestella oke playnya kita pengen i see wind kita akan switch ke magni ah jangan 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 kira protect aja kali celestella agak repot tapi masalahnya hate kalau ketemu celestella substitut tapi sacrifice nya dia gak bakal bawa film troll biasanya jadi biasa substitut, lead seed heavy slam, protect cek itu yang saya asum sih moon burst kawan dorus oke ini kira saya kick to dan celestella lebih cepet eh kastelnya lebih cepet dari celestella kita dia mengingat celestella defensive oh heavy slam klan dorus yeay dan dia left over kita akan i see wind dan kita akan tectonic wits hmm hodje sesekna kita akan tectonic wits aja ketapu ele moon burst oke yes scrub tata scrub tap oele actually enung moon burst worknya dan goodbye oele wuhuu hmm baik boy kita juga gak tahu juga sih sebelumnya takutnya si celestella carry frame troll surprise move jadi hati aja bye bye lele bye bye lele kita akan start first knockout kita dan celestella semakin drop speednya di minus 2 sekarang wait sit berarti oke ke kresselia sekarang sekarang kita utamanya kalau dia bawah sih garcom kita akan ic window lebih dahulu not only drop speed tapi deal damage yang lumayan sakit dan kita tahu garcom bisa nyentuh endorers sama sekali oke oh 90s oke gak masalah lah kita masih ada charizard di belakang kita gak boleh biarin wandorus mati dulu kita akan switch wandorus kita akan ic wind dulu kita akan switch ke charizard kita baru lihat 2 move sih heavy slime sama lead seed kita gak tahu 2 move selanjutnya apa bisa aja frame troller atau substitute dan sablogy harusnya protect oh nanti harus protect oke gak masalah deh double protect oke tapi pertanyaannya ada white guard gak ya si celestella kemudian nexter dia akan switch ke magnezone si ke celia oh my god i hit code i hit code kia akan switch aja kalau gitu switch dan kia akan hit wave i highly dope ini 9 tail masih pasti seselah ya kali atau gak soalnya kita ada protect oke alasan saya sebut bisa aja bukan stress karena kita kadang bisa lihat white clay atau enggak choice craft bahkan choice craft 9 tail so annoying saya pernah pakai scraft 9 tail sih dulu VGC 17 lagi agak ubah salju jadi muslim panas nanti semua fail tapi fail sayangnya dan hit wave bakal dis auto harapan ke celestele sama 9 tail dan ini fokusnya celestele disini kemalangan kita lihat siapa yang terakhir Arc 9 Oke, kita akan tellin aja kalau gitu Kita akan tellin Dan kita akan tellin For Nantels, gak bisa ngapa-ngapain Kecuali dia ada kusamun bless atau apa gitu lah Nantels protect, struggle sebagai Westage It's now, oke Not bad lah move-nya Jadi kita mau fill bridge ke Magnezone Atau flamethrower atau burn up bahkan Dan kita akan dapet tellin Kita akan lihat sebaru sakitnya minus 1 Lumayan Sakit trainingnya hilang Kita akan hit flamethrower aja Switch Males sih Tapi nge-deal sama birinya Oke, kita akan switch Crest aja lah Kita hit wave Hai Crest Tidak hit wave Tidak hit 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 Dengan ini, kita selesai game Tiger juga tau, dia bukan Pinsbury CK Artquick Dan Flamethrower Bagus Oh gas Bagus Yah, oh iya, Sun sih Lupa Mulai sakit juga lah di Sun Masa ga sampai sakit gitu 25% boost Good game Akbar Dengan ini, kita akan sweep 4-0 Wow, kakau kita bagus juga ya Oke, kita akan lanjut Kementerima nanti, so Stay tuned